Berkeliaran di langit berbintang. Mengaum. Naga hitam itu mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan. Akhirnya, matanya yang besar perlahan tertutup. Tubuhnya yang besar melayang di udara, tak bergerak. Jiwanya telah terluka para selama proses pencarian jiwa, dan telah jatuh ke dalam koma yang dalam. Zuawan menarik jiwanya, tetapi ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Selama proses pencarian jiwa, dia mempelajari semua ingatan naga hitam. Naga hitam itu berasal dari Golden Corner Steri Sky, dan Golden Corner Steri Sky merupakan salah satu dari buah Steri Sky yang tak terhitung jumlahnya di pohon primordial-primordial. Golden Corner Steri Sky pada dasarnya adalah bentuk kehidupan logam, peradaban langit berbintang yang memajukan budidaya dan teknologi. Terlebih lagi, dari ingatan naga hitam, ia mengetahui bahwa peradaban langit berbintang sudut emas sangat makmur, berevolusi berkali-kali, dan menghasilkan banyak pusat kekuatan. Di Golden Corner Steri Sky, terdapat banyak pembangkit tenaga heaven-breaking realm yang berhasil memasuki level tinggi 100 domains melalui primordial part. Selain itu, di Golden Corner Steri Sky, terdapat banyak sekali pembangkit tenaga listrik setengah langkah heaven-breaking realm sebanyak jumlah bulu, dan itu juga merupakan langit berbintang yang kuat di alam bawah. Namun, dia mengetahui dari ingatan naga hitam bahwa langit berbintang sudut emas telah lahir dan berkembang biak selama 80 hingga 90 era, dan seluruh langit berbintang telah mulai menua dan berada di ambang kehancuran. Dia telah belajar dari roh artefak kapak pemecah surga bahwa buah langit berbintang di pohon purbakala primordial memiliki masa hidup sekitar 100 era. Setelah 100 era berlalu, buah langit berbintang akan layu dan runtuh. Langit berbintang sudut emas telah terlahir selama 80 hingga 90 era, dan memang telah memasuki akhir siklus hidupnya dan berada di ambang kehancuran. Langit berbintang yang ia lihat masih sangat muda, hanya beberapa era saja. Itu adalah awal dari langit berbintang, dan penuh dengan vitalitas. Penguasa langit berbintang sudut emas menggunakan informasi yang diberikan oleh para leluhur 100 domain untuk menyelidiki langit berbintang tempat Zuawan berada. Ia mengira bahwa langit berbintang mereka masih sangat muda, dan penduduk asli sangat lemah, jadi ia ingin mendudukinya sepenuhnya. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan Zuawan adalah bahwa Golden Corner Starry Sky menyebut langit berbintang mereka sebagai Pan Yu Starry Sky. Ini mengejutkan Zuawan, mungkinkah pembangkit tenaga listrik Golden Corner Starry Sky mengenal Pan Yu? Zuawan tidak terlalu memikirkan hal ini. Ia tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Dari ingatan naga hitam, dia bisa melihat bahwa Golden Corner Starry Sky ini sangat kuat. Dikatakan bahwa ada puluhan kultifator Fifth Glide, belum lagi jumlah kultifator yang setengah langkah ke Heaven Breaking Realm. Mereka jauh lebih kuat daripada langit berbintang mereka. Saat ini, satu-satunya kekuatan Blight kelima yang diketahui di Starry Sky adalah Tripure Ones dan Wu Taiji. Tidak, kita harus menghentikan mereka memasuki langit berbintang ini. Mata Zuawan tampak serius. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, akan terlambat ketika kekuatan sebenarnya dari Golden Corner Starry Sky tiba. Langit berbintang ini akan menghadapi bencana yang mengerikan. Zuawan menggunakan indra ilahinya untuk membangunkan naga hitam yang tidak sadarkan diri. Kemudian, ia dengan paksa mengambil jejak indra ilahi milik naga hitam dan memegangnya di tangannya. Kau, kau benar-benar berani mencari jiwaku. Anda. Mata naga hitam dipenuhi rasa takut. Bahkan sekarang, kepalanya masih sangat sakit sehingga dia ingin mati. Jiwa sucinya sebenarnya agak rusak, karena mengalami cedera yang sangat serius. Jejak indra ilahimu ada di tanganku. Aku hanya butuh satu pikiran, dan indra ilahimu akan segera hancur. Sekarang, jika kau tidak ingin mati, tunduklah padaku. Kata Zuawan dengan tenang. Naga hitam meraung dan akhirnya menundukkan kepalanya yang sombong. Ia telah berkultifasi selama bertahun-tahun dan mengalami kesulitan yang tak terhitung banyaknya sebelum akhirnya mencapai prestasinya saat ini. Ia tidak ingin mati seperti ini. Terlebih lagi, ia juga memiliki mentalitas yang tidak terduga. Selama kultifasinya berhasil menembus level berikutnya, indra ilahinya akan mengalami transformasi. Pada saat itu, ia akan dapat melepaskan diri dari indra ilahi Zuawan dan mendapatkan kembali kebebasannya. Golden Corner Sterry Sky mengirim tim pelopor ke sini, dan kamu adalah pemimpin tim pelopor itu. Pertarungan kita tadi menyebabkan keributan besar, tetapi bawahanmu sama sekali tidak menyadarinya. Zuawan berkata dengan heran. Dia mengetahui dari ingatan naga hitam bahwa Golden Corner Sterry Sky tidak hanya mengirim naga hitam ini, tetapi seluruh tim. Mereka semua adalah makhluk hidup mekanis. Jumlah mereka lebih dari selusin, dan semuanya setengah langkah ke alam pemecah surga. Melapor kepada Master, di bagian terdalam jurang alami ini terdapat salah satu perbatasan Wandering Sterry Sky. Selain itu, perbatasan ini memiliki tempat yang sangat lemah. Tim pelopor kami nyaris mencapai kedalaman jurang alamiah dengan bantuan para Master Dewa Dao Formasi yang kuat dari ras saya. Namun, di perbatasan jurang alamiah, kekuatan aneh merasuki. Kekuatan itu dapat menghalangi Indra Ilahi dan menutupi Indra Ilahi, jatuh ke dalam semacam kegelapan yang mengerikan. Aku meninggalkan kedalaman dan menuju ke atas jurang alami. Tidak mungkin bagi bawahanku untuk mendeteksinya. Bahkan jika itu adalah pertempuran, itu juga sulit dideteksi kecuali mereka juga muncul. Kata Naga Hitam. Zuawan mengangguk, saat dia berada jauh di dalam kegelapan jurang alami, Indra Keilahiannya memang ditekan dengan sangat parah. Ini karena Indra Keilahiannya jauh melampaui kultifator lainnya. Jika kultifator dengan tingkatan yang sama memasuki kegelapan itu, mereka mungkin bahkan tidak akan dapat menggunakan Indra Keilahian mereka. Itu seperti kedua mata mereka yang diolesi dengan kegelapan. Tidak, kau bisa secara akurat menemukan posisiku dalam kegelapan sebelumnya. Bagaimana Anda melakukannya? Zuawan menatap Naga Hitam dengan penuh permusuhan. Dia tahu bahwa Naga Hitam adalah orang yang menyerangnya di dasar jurang alami. Jelas bahwa Naga Hitam mengetahui lokasi persisnya. Meskipun telekinesis ilahi tidak dapat digunakan dalam kegelapan parit alami, sensor dalam peradaban teknologi tidak terpengaruh sama sekali. Aku dapat merasakan lokasi persismu melalui sensor, tetapi tidak terlalu jauh. Naga Hitam tersenyum pahit. Zuawan tampak mengerti. Ketika dia memastikan bahwa Naga Hitam itu adalah makhluk mekanis, dia tahu bahwa Golden Corner Steri Sky tempat Naga itu berada adalah langit berbintang yang berteknologi tinggi. Tidak masalah untuk memiliki sensor yang kuat. Bawa aku ke kedalaman jurang alamiah dan temukan tim pelopormu. Tapi jangan membuat mereka khawatir. Kalau tidak, kalian akan mati. Perintah Zuawan dengan tenang. Mata Naga Hitam itu berkilat tajam, tetapi ia harus melakukan apa yang dikatakan Zuawan. Bagaimanapun, tanda jiwa ilahinya dikendalikan oleh Zuawan. Jika Zuawan ingin membunuhnya, ia hanya perlu berpikir. Kecepatan Naga Hitam sangat cepat. Terutama saat ia masuk jauh ke jurang alami, kecepatannya tidak terpengaruh sama sekali. Malah, ia menjadi semakin cepat. Zuawan duduk bersila di antara tanduk Naga Hitam. Ia menggunakan indera ilahinya untuk mengamati sekelilingnya. Meskipun indera keilahiannya ditekan, dia masih bisa menggunakannya. Jaraknya memang diperpendek puluhan kali lipat, tetapi itu sudah cukup baginya. Sekitar 10 hari kemudian, Naga Hitam itu tiba-tiba menukik ke bawah. Zuawan merasakan kegelapan di sekitarnya menghilang saat padang gurun yang luas muncul di bidang penglihatannya. Di atas padang gurun itu terdapat langit berbintang yang cerah dan cemerlang yang terus-menerus berkedip dengan berbagai warna. Di ujung gurun itu terdapat pegunungan yang sepi. Di puncak pegunungan itu berdiri sebuah kastil logam yang besar. Sekilas tampak jelas bahwa kastil logam itu dibangun secara artifisial di pegunungan. Zuawan telah mengetahui dari percakapannya dengan Naga Hitam bahwa kastil logam tersebut merupakan markas tim pelopor Naga Hitam. Aku akan memberimu kesempatan untuk tampil. Masuki istana dan bunuh semua anggota tim pelopor. Zuawan melompat dari kepala naga dan mendarat di tanah kosong. Apakah tamu, kalian ingin aku saling membunuh? Naga Hitam raung, tatapan matanya berubah tidak bersahabat. 3522 Energi Fluida Zuawan tampak dingin dan tanpa ampun terhadap Naga Hitam dan makhluk lain di galaksi sudut emas. Dia sangat menyadari posisinya sendiri. Dia tahu bahwa galaksi sudut emas adalah penyerbu, musuh yang ingin menyerbu rumahnya. Jika dia tidak menyerang terlebih dahulu, dia akhirnya akan menyakiti semua makhluk di galaksi. Naga Hitam itu gemetar karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Dengan suara mendesing, ia melesat ke arah kastil logam itu. Ketika Naga Hitam itu sepenuhnya memasuki kastil logam, Zuawan bersandar pada batu terpencil dan menunggu dengan tenang. Ledakan. Tak lama kemudian, kastil logam itu berubah menjadi reruntuhan. Naga Hitam itu bergegas keluar dari kastil, seluruh tubuhnya penuh luka, auranya lemah. Jelas saja ia telah mengalami pertempuran sengit di kastil logam. Saya sudah berurusan dengan semua anggota tim pelopor. Apakah kamu puas sekarang? Mata Naga Hitam itu dipenuhi dengan kelelahan, tetapi nadanya terhadap Zuawan masih kasar dan tidak bersahabat. Zuawan tidak peduli. Sebaliknya, dia melompat ke kepala Naga Hitam itu, dan berkata, Bawa aku ke istana. Naga Hitam tidak punya pilihan selain membawa Zuawan ke kastil yang hancur. Di atas reruntuhan kastil, terdapat lebih dari selusin makhluk mekanik. Makhluk-makhluk mekanik ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, sebagian berwujud hewan, dan sebagian lagi berwujud tumbuhan. Satu-satunya kesamaan mereka adalah aura mereka yang sangat kuat. Mereka pastilah elit yang menakutkan saat mereka masih hidup. Zuawan mendarat di reruntuhan dan dengan hati-hati memeriksa makhluk-makhluk mekanis ini. Tanpa kecuali, makhluk-makhluk mekanis ini sama seperti Naga Hitam. Tubuh mereka dipenuhi dengan sirkuit yang rumit dan dapat berubah, dan ada cairan energi yang setebal darah. Cairan energi ini adalah hal yang baik. Saat Zuawan menyentuh cairan energi itu lagi, dia sekali lagi merasakan energi kuat yang terkandung di dalamnya. Terlebih lagi, cairan energi ini sebenarnya memiliki jejak kekuatan ilahi yang menghancurkan. Dia tahu bahwa alasan mengapa makhluk-makhluk di galaksi sudut emas dapat memperlihatkan kekuatan ilahi yang menghancurkan kemungkinan besar terkait dengan cairan energi ini. Selain itu, Zuawan juga menemukan bahwa meskipun cairan energi ini tidak dapat dibandingkan dengan kristal kekacauan, namun kualitasnya jauh lebih tinggi daripada kristal asal jalan surgawi tingkat tertinggi di galaksi. Sangat cocok untuk diolah oleh para kultifator alam surga yang menghancurkan setengah langkah. Zuawan juga akhirnya tahu mengapa ada begitu banyak kultifator alam surga yang setengah langkah di galaksi sudut emas dibandingkan dengan galaksi itu sendiri. Selain fakta bahwa galaksi mereka telah berevolusi untuk waktu yang lama, itu juga terkait dengan cairan energi ini. Zuawan sangat bersemangat. Ia mulai mengumpulkan cairan energi dari makhluk-makhluk mekanik ini, tidak berani menyianyiakan sedikitpun. Cairan energi ini sangat bermanfaat bagi kultifasi seorang ahli alam pemecah langit setengah langkah. Itu adalah saripati sejati, dan dia tidak berani menyianyiakannya. Mata naga hitam berkedut saat dia melihat Zuawan mengumpulkan cairan energi dari teman-temannya. Bagi makhluk hidup mekanis seperti mereka, cairan energi itu setara dengan darah dalam tubuh manusia. Tindakan Zuawan saat ini tidak berbeda dengan menyiksa mayat dan menghisap darah. Segera, Zuawan mengumpulkan semua cairan energi dalam bentuk kehidupan mekanik ini. Apa ini? Zuawan segera menyadari ada panggung logam berbentuk cincin di sudut reruntuhan. Di atas panggung itu berdiri sebuah bejana berbentuk silinder. Bejana itu terisi cairan berwarna hijau tua, dan di dalam cairan itu, sebuah pedang logam besar mengambang dengan tenang. Cairan itu terus menggelegak seperti air mendidih, dan pedang panjang logam itu memancarkan cahaya dingin, menunjukkan keistimewaannya. Apakah ini pedang dewa penghancur surga setengah langkah? Zuawan membuka wadah itu dan memegang pedang logam di tangannya. Pandangannya sedikit aneh. Suara mendesing. Tiba-tiba, Xiaohei terbang keluar dari dunia besar dan menatap penuh semangat pedang logam di tangan Zuawan. Wow, biji-biji dalam pedang panjang logam ini sangat berharga dan kuat. Benda ini sangat bermanfaat bagi evolusiku. Nak, bisakah kau memberikannya padaku? Xiaohei menggosok tangannya dengan penuh semangat, air liurnya hampir menetes dari mulutnya. Zuawan menganggup dan melemparkan pedang logam itu ke Xiaohei. Xiaohei memasukkan pedang logam itu ke dalam tasnya tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, ia melihat-lihat reruntuhan kastil logam itu, meneteskan air liur lebih banyak lagi. Anak, bahan-bahan yang digunakan di kastil logam ini semuanya merupakan bahan pemurnian kelas atas. Ini adalah harta karun bagi saya. Darah kecil, ji kecil, cepatlah keluar. Ada hal baik di sini. Mata Xiaohei berbinar-binar. Ia buru-buru memanggil pedang abadi darah dan pedang kematian pengorbanan. Kemudian, ketiga pedang suci itu melesat maju dan mulai melahap serta memurnikan sisa-sisa kastil logam itu. Terlebih lagi, ketiga orang ini tidak melepaskan belasan mayat mekanik itu. Mereka berpikir bahwa mayat mekanik ini lebih berharga dan kuat, dan akan sangat berguna bagi mereka. Sang naga hitam melihat semua itu tanpa bisa berkata apa-apa, dan hawa dingin menjalar dalam hatinya. Orang macam apa mereka? Mereka bahkan tidak melepaskan sisa-sisa dan mayat kastil logam itu. Kelompok orang ini benar-benar mengerikan. Zuawan mengabaikan Xiaohei dan yang lainnya. Sebaliknya, dia berjalan menuju kedalaman gunung tempat kastil logam itu berada. Dia mengetahui dari naga hitam bahwa di kedalaman gunung terdapat perbatasan langit berbintang. Selain itu, batasan kuat di perbatasan tersebut dikatakan telah menjadi sangat lemah. Batasan tersebut pernah terkoyak oleh pembentukan Golden Corner Sterisky. Sekarang, batas tersebut bahkan lebih rapuh. Tak lama kemudian, Zuawan menemukan sebuah lembah di kedalaman gunung. Di tepi lembah, ada pusaran air melingkar yang besar. Ini merupakan tanda bahwa pembatasan tersebut tidak stabil. Zuawan menatap pusaran air melingkar itu dengan serius. Ia yakin bahwa naga hitam itu tidak berbohong. Ini memang aura pembatasan di perbatasan langit berbintang. Dia pernah ke perbatasan langit berbintang dan mempelajari pembatasan di sana. Dia sangat jelas tentang kekuatan dan aura pembatasan tersebut. Meskipun pusaran air melingkar itu tidak stabil, aura pembatasan di dalamnya sama persis dengan yang ada di perbatasan langit berbintang yang pernah dikunjunginya sebelumnya. Naga hitam pernah berkata bahwa Golden Corner Sterisky akan mengirim tim pelopor lain setelah beberapa waktu. Jika saat itu tiba, bagian yang lemah dari batasan itu akan semakin terkoyak. Maka, itu akan merepotkan. Saya harus menemukan cara untuk mengembalikan batasan ini. Mata Zuawan berkedip. Dia mengeluarkan cakram formasi tulang binatang dan mengeluarkan catatan susunan alkimia sejati untuk dipelajari. Pembatasan di perbatasan langit berbintang jelas merupakan pembatasan tingkat pemecah langit. Jika tidak dilemahkan karena suatu alasan, itu tidak akan terkoyak oleh pembentukan langit berbintang sudut emas dan mengirim tim pelopor ke langit berbintang. Sekarang, keterampilan formasi Zuawan belum mencapai level Heaven Breaker. Namun, ia tahu bahwa yang harus dilakukannya adalah memperbaiki batasan yang lemah ini dan tidak membuatnya lagi. Ini jauh lebih mudah. Namun, ini hanya mudah bagi seorang ahli formasi level Heaven Breaker. Bagi seorang ahli formasi level setengah Heaven Breaker seperti Zuawan, ini sangat sulit. Jika dia ingin menebus kelemahannya ini secara tuntas, keterampilan formasi susunannya harus mencapai tingkat pemecah surga untuk melakukannya. Dia tahu betul bahwa jika dia berhasil memperbaiki batasan yang lemah ini, keterampilan formasinya akan mengalami transformasi. Dia bahkan mungkin langsung naik ke level Heaven Breaker. Memikirkan hal ini, Zuawan memejamkan mata dan menyebarkan kesadarannya. Dia mempelajari catatan susunan alkimia sejati dan batasannya pada saat yang sama. 3523. Kesengsaraan Xiao Hei. Kemampuan pemahaman Zuawan terlalu kuat, dan telah melampaui lingkup galaksi ini. Dengan bantuan catatan formasi alkimia sejati dan pencerahannya, tingkat dao formasi Zuawan meningkat pesat. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Cahaya ungu di sekitar tubuh Zuawan berangsur-angsurut, dan dia juga perlahan membuka matanya. Pemahamanku memang meningkat sangat cepat, tetapi masih sedikit kurang. Aku belum bisa sepenuhnya menaikkan level formasi daoku ke level Heaven Breaker. Zuawan menghela nafas. Level formasi daonya telah meningkat pesat, tetapi pada akhirnya, levelnya masih berada di puncak level Heaven Breaker setengah langkah. Dia hanya selangkah lagi dari level Heaven Breaker. Dia tahu bahwa fondasinya masih terlalu dangkal. Selain itu, dia juga menemukan bahwa sangat sulit untuk menembus level Heaven Breaker dalam alkimia dan formasi dao di galaksi ini. Kecuali dia pergi ke alam yang lebih tinggi dari seratus alam luar. Dia yakin jika dia bisa memasuki seratus alam luar, dengan kemampuan pemahamannya, dia seharusnya bisa menerobos dengan lancar dalam waktu singkat. Namun, hal itu tidak semudah itu di alam bawah galaksi. Kecuali jika ia memiliki peluang yang menantang surga atau terkumpul dalam jangka waktu yang lama, ia mungkin dapat dengan lancar menerobos ke tingkat pemecah surga seperti penguasa surgawi forma sipil. Zuawan mendesah pelan, dan memasukkan catatan formasi alkimia sejati ke dalam dunia besarnya. Dia berhenti memahaminya, dan malah mulai mengendalikan cakram formasi tulang binatang, berencana untuk memperbaiki pusaran pembatas di depannya. Meskipun dia tidak berhasil menjadi Master Array Ilahi Pemecah Surga, sebagai Master Array Ilahi Pemecah Surga setengah langkah, masih mungkin baginya untuk memperbaiki pusaran pembatas ini. Zuawan menghabiskan waktu 10 hari 10 malam sebelum akhirnya menambal celah pada pusaran pembatasan. Setelah melakukan semua ini, Zuawan tidak terburu-buru pergi. Sebaliknya, dia melihat naga hitam di dekatnya, dan berkata, kelompok pelopor kedua akan tiba dalam waktu satu bulan. Apakah berita ini benar-benar? Naga hitam itu menganggup dan berkata, saya orang yang bertanggung jawab atas kelompok pelopor pertama. Jika kelompok pelopor kedua akan tiba, mereka pada dasarnya akan memberitahu saya sebulan sebelumnya. Saya baru saja menerima berita kemarin bahwa kelompok pelopor kedua pasti akan tiba dalam waktu satu bulan. Bagus, kalau begitu aku akan menunggu mereka di sini. Mata Zuawan dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun dia bukan orang yang suka membunuh, makhluk mekanis Golden Kosmos ini adalah penjajah. Untuk menduduki galaksi kosmos mereka dan memperbudak musuh-musuh mereka, Zuawan Editor, Endless Fantasy Translation. Dia berencana membunuh kelompok pelopor kedua di sini. Guru, anda harus berhati-hati. Orang yang bertanggung jawab atas level pemecah surga ada di puncak adalah level pemecah surga. Surga adalah, dia seharusnya berada di level pemecah surga. Akulah yang setingkat dengan surga adalah, adalah terjemahan Lin. Jeremiah, aku, aku, aku terjemahan? Terjemahannya adalah ling terjemahan, terjemahan Sun. Heh, terjemahan! Terjemahan! adalah terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan adalah terjemahan, S terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan, D terjemahan adalah Dao terjemahan. Saat memperbaiki pusaran pembatas, dia juga menyiapkan beberapa aray pembunuh jebakan level pemecah surga setengah langkah. Aray itu cukup kuat untuk menjebak pembangkit tenaga listrik level pemecah surga. Meskipun naga hitam masih sangat khawatir, dia juga telah melihat keterampilan formasi susunan yang kuat dari Zuo Wen selama periode waktu ini. Dia tahu bahwa keterampilan formasi susunan pemuda ini tidak lebih lemah dari master formasi susunan nomor satu dari Golden Corner Sterry Sky. Keterampilan formasi susunannya bahkan lebih kuat. Dengan kemampuan formasi susunan yang dimiliki Zuo Wen, kelompok kelopor kedua memang tidak perlu dikhawatirkan. Pada saat ini, Zuo Wen mengeluarkan Ember Giyok dari dunia besar. Ember Giyok itu berisi cairan energi. Semua ini diambil dari selusin mayat makhluk mekanis. Kelopak mata naga hitam berkedut saat melihat Ember Giyok. Ia meninggalkan lembah. Tak terlihat, tak terpikir. Zuo Wen mengambil sesendok cairan energi dari Ember Giyok dan menuangkannya ke telapak tangannya. Cairan energi berwarna-warni itu seperti cairan pelangi. Warnanya menyilaukan dan bergelombang. Energi kuat yang terkandung dalam cairan energi ini membuat Zuo Wen merasa nyaman dan riang. Dia mengedarkan primordial Chen dan mulai menyerap cairan energi melalui telapak tangannya. Setelah beberapa saat, cairan energi berwarna-warni di telapak tangannya diserap sepenuhnya olehnya. Energi yang kaya itu memenuhi tubuhnya dan mengalir cepat melalui tubuhnya. Energi itu memasuki dantiannya dan dengan mudah disempurnakan menjadi kekuatan ilahi yang menghancurkan. Zuo Wen sangat terkejut. Cairan energi ini lebih mudah dimurnikan daripada energi keos di kosmos yang kacau. Selain itu, cairan ini tidak sehebat energi di kristal keos. Cairan energi ini dibuat khusus untuk pembangkit tenaga listrik tingkat Heaven Breaker setengah langkah. Mata Zuo Wen dipenuhi dengan keserakahan. Dia langsung menyedot semua cairan energi di Ember Giyok dan mengelilingi tubuhnya. Dia membuka semua titik akupuntur di tubuhnya dan mulai menyerap cairan energi dengan cepat untuk digunakannya sendiri. Jika naga hitam melihat pemandangan ini, ia pasti akan tercengang. Meskipun cairan energi itu sangat cocok untuk diolah oleh pembangkit tenaga listrik tingkat setengah Heaven Breaker, sebenarnya ada jejak kekuatan ilahi satering di dalamnya. Itu sangat mendominasi. Jika diserap terlalu banyak, pembangkit tenaga listrik tingkat setengah Heaven Breaker mungkin tidak dapat menahannya dan mati. Ketika naga hitam berkultivasi sebelumnya, pada dasarnya ia menggunakan botol kecil setiap hari, tetapi Zuo Wen menggunakan Ember besar. Ini sungguh tidak normal. Terlebih lagi, Zuo Wen tampak baik-baik saja. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi yang nyaman. Naga hitam itu tidak tahu, tetapi Zuo Wen tahu dengan jelas. Energi di tubuhnya sudah merupakan kekuatan ilahi yang menghancurkan, dan jejak kekuatan ilahi yang menghancurkan dalam cairan energi ini tidak ada apa-apanya baginya. Itu tidak akan memengaruhinya sama sekali. Waktu berlalu perlahan. Tak lama kemudian, 10 hari telah berlalu. Cairan energi berwarna-warni di sekitar Zuo Wen telah diserap sepenuhnya olehnya. Dan aura Zuo Wen juga telah meroket ke tingkat yang sangat mengerikan. Tingkat kultivasinya benar-benar melonjak dari tahap tengah wabah kedua ke tahap akhir wabah kedua dengan bantuan cairan energi. Cairan energi ini sungguh luar biasa. Efek kultivasinya sungguh luar biasa. Mata Zuo Wen berbinar, dan dia sangat gembira. Meskipun ia memiliki kristal kekacauan yang kualitasnya lebih tinggi daripada cairan energi, tingkat energi di dalamnya terlalu tinggi. Bagaimanapun, itu adalah untuk para kultivator level pemecah langit. Itu masih memiliki beberapa efek samping pada kultivasi Zuo Wen. Jadi biasanya, Zuo Wen jarang menggunakan kristal kekacauan untuk berkultivasi, kecuali jika dia benar-benar akan menerobos dan sangat membutuhkan energi. Namun, cairan energi itu berbeda. Ini adalah sumber daya yang diciptakan untuk pembangkit tenaga listrik tingkat pemecah langit setengah langkah untuk diolah. Bagi Zuo Wen, itu tidak memiliki efek samping dan merupakan sumber daya yang paling cocok untuk tingkat kultivasinya. Jika aku punya cukup cairan energi, aku bisa menerobos lagi dalam waktu singkat dan maju ke puncak wabah kedua. Bahkan mungkin bagiku untuk mencapai wabah ketiga. Mata Zuo Wen sedikit menyesal. Dia merasa bahwa cairan energinya terlalu sedikit, tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Ledakan-ledakan-ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari pegunungan di belakangnya, menarik perhatian Zuo Wen. Hah, itu sebenarnya adalah wabah. Seseorang telah maju ke level setengah langkah Heaven Breaker. Mata Zuo Wen dipenuhi dengan keterkejutan. Dia segera menyadari bahwa apa yang muncul di hadapannya adalah wabah pertama. Lebih jauh lagi, lokasi wabah itu kebetulan berada di tempat reruntuhan kastil logam berada. Ketika Zuo Wen tiba di reruntuhan kastil logam, dia melihat pedang suci yang melampaui kesengsaraan Malapetaka. Lebih jauh lagi, pedang suci itu mengutuk saat melampaui kesengsaraan. Hampir setiap kutukan berbeda. Ketika Zuo Wen melihat pemandangan ini, dia terdiam. Pada saat yang sama, dia agak senang. Dia tahu bahwa Xiao Hei telah menerobos dan akan memasuki level setengah langkah Heaven Breaker. Tampaknya pedang logam yang ditemukan di kastil logam itu sangat membantu Xiao Hei. Dia benar-benar berhasil menembusnya dengan sangat cepat. 3.524 Sin Rui Sekitar setengah hari kemudian, penyakit itu akhirnya menghilang, dan pedang api guntur jatuh ke tanah seperti anjing mati. Pada saat yang sama, kekuatan misterius mengalir ke dalam pedang api guntur, mengandung vitalitas yang kuat, dan langsung memulihkan pedang api guntur. Xiao Hei, selamat. Kamu telah berhasil menerobos. Zuo Wen sangat senang untuk Xiao Hei. Xiao Hei menyeringai dan berkata, Wah, ini semua berkat Anda. Pedang logam yang kau berikan kepadaku sangat berguna bagiku. Jadi aku akhirnya mampu menerobos. Itu hanya pedang logam, dan manfaatnya sangat besar. Sulit dibayangkan apakah aku akan terus berevolusi jika aku menyerap bahan logam dari mayat-mayat itu. Mata Xiao Hei penuh dengan emosi, dan pada saat yang sama, dia menunjuk ke sekitar selusin mayat mekanik yang telah diatur oleh pedang darah abadi dan pedang pengorbanan kematian. Zuo Wen mengangguk, Xiao Hei adalah seorang penyuling alat, dan dia memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk bahan logam. Dan makhluk-makhluk mekanik yang turun dari Golden Corner Sterry Sky semuanya mengandung material logam yang misterius dan kuat, yang merupakan suplemen hebat bagi Xiao Hei. Zuo Wen memperkirakan bahwa jika Xiao Hei sepenuhnya menyerap makhluk mekanik itu, dia mungkin akan berevolusi lagi. Lagi pula, makhluk-makhluk mekanik ini semuanya setengah langkah dari alam terobosan surgawi, dan mereka bukanlah manusia biasa. Xiao Hei tidak terus menyerap makhluk-makhluk mekanik itu, melainkan menyingkirkan semuanya. Dia baru saja menerobos, dan sangat perlu untuk mengonsolidasikan wilayahnya, bukan terus menerobos. Setelah wilayah kekuasaannya benar-benar terpadu, ia akan mempertimbangkan untuk menyerap makhluk mekanik yang tersisa. Namun, dia tidak menyembunyikan apapun, dan meninggalkan dua makhluk mekanik untuk pedang abadi darah dan pedang pengorbanan kematian untuk diserap dan ditembus. Setelah Xiao Hei dan yang lainnya kembali memasuki dunia besar, Zua Wen masih tinggal di reruntuhan Kastil Logam. Dia tinggal di sini bukan karena ada harta karun di sini, tetapi karena dia menunggu kedatangan gelombang kedua pasukan pelopor. Setelah memusnahkan pasukan pelopor gelombang kedua, Zua Wen meninggalkan tempat ini. Di sisi lain, naga hitam sedikit gelisah. Dia sudah tahu siapa orang yang bertanggung jawab atas kelompok kedua pelopor, dan dia memberitahu Zua Wen tentang orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab atas kelompok kedua adalah Sin Rui. Dia sangat kuat dan berada di tahap tengah wabah keempat. Dia bahwa orang yang bertanggung jawab atas kelompok kedua pelopor akan berubah pada saat-saat terakhir. Suara naga hitam agak gelisah. Zua Wen tercengang. Awalnya, naga hitam telah memberitahunya bahwa orang yang bertanggung jawab atas kelompok kedua pelopor hanya sedikit lebih kuat darinya. Dia berada di puncak wabah ketiga. Namun, kini, terjadi perubahan mendadak. Kehidupan mekanis bernama Sin Rui ini cukup terkenal di Galaxy Golden Corner. Dia adalah elite blight tingkat menengah keempat, dan kekuatannya hampir setara dengan master kedua Wu Tower, Wu Yang Suo. Tidak masalah. Memangnya kenapa kalau dia diganti? Aku masih ingin mereka menyimpan dendam di sini. Kata Zua Wen acuh tak acuh. Naga hitam tidak bisa duduk diam. Dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan, Anda tidak tahu. Kelompok kedua dari barisan depan pasti akan mendapatkan perintah penghancur formasi dari Grand Master Galaxy Sudut Emas. Mereka dapat menghancurkan sebagian besar formasi Dewa Penghancur Surga setengah langkah. Formasi pembunuh yang Anda buat tidak akan menjadi hambatan besar bagi kelompok barisan depan ini. Zua Wen sedikit mengernyit dan menatap naga hitam dengan dingin. Naga hitam tidak memberitahunya tentang perintah penghancur formasi sebelumnya, dan dia baru menyebutkannya sekarang. Naga hitam menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Zua Wen. Dia tahu bahwa rencana kecilnya sebelumnya telah diketahui oleh Zua Wen. Menguasai, ayo kita pergi dari sini. Sin Rui sangat kuat, dia bukan elite blight tingkat menengah keempat biasa. Bahkan jika kau dan aku bergabung, kita tidak akan menjadi lawannya. Pada saat itu, kita pasti akan mati di tangannya. Kata naga hitam dengan cemas. Sebagai makhluk dari Golden Corner Galaxy, dia sangat jelas tentang kekuatan Sin Rui. Pada saat ini, hatinya dipenuhi rasa takut. Perintah rahasia Grandmaster Galaxy sudut emasmu mungkin tidak dapat menghancurkan formasiku. Kali ini, kita harus meninggalkan kelompok pelopor itu. Jika kalian tidak ingin bertarung, mati saja. Mata Zua Wen dipenuhi dengan niat membunuh. Naga hitam menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Zua Wen sudah mengatakannya seperti ini. Dia sudah tidak punya ruang untuk menolak. Zua Wen sangat percaya diri. Grandmaster Galaxy sudut emas hanya seorang master formasi ilahi pemecah surga setengah langkah. Keterampilan formasi mereka paling-paling setara dengannya. Selain itu, Zua Wen juga yakin bahwa keterampilan formasinya telah meningkat lagi, dan dia juga telah memperoleh warisan dari Dewa Abadi Formasi Pil. Keterampilan formasi Grandmaster belum tentu lebih kuat darinya. Waktu berlalu perlahan. Akhirnya, setengah bulan kemudian, formasi pemantauan yang didirikan Zua Wen diperbatasan diaktifkan. Dia menemukan bahwa di luar tepi galaksi, ada cahaya teleportasi. Cahaya memudar, menampakkan lebih dari sepuluh sosok. Sosok-sosok ini semuanya adalah makhluk hidup mekanis. Mereka memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, dan masing-masing memiliki aura yang kuat. Pada dasarnya, mereka semua adalah ahli setengah langkah pemecah surga. Yang paling mencolok adalah sosok yang memimpin. Sosok ini adalah Fajra Logam yang sangat besar. Tingginya lima kaki dan seluruh tubuhnya berkilauan logam. Aura Fajra Logam ini adalah yang terkuat, jauh melampaui makhluk lain dalam tim ini. Ia adalah ahli blight tingkat menengah keempat. Dia Sin Rui. Zuawan memandang Fajra Logam melalui gambar dan bertanya pada naga hitam di sebelahnya. Pada saat ini, mata naga hitam sangat serius, dan bahkan ada rasa takut yang mendalam. Ia, dia Sin Rui, ahli wabah tahap keempat. Naga hitam mendesah pelan. Ayo kita pergi dan sambut mereka. Zuawan tersenyum tipis, berdiri, dan berjalan menuju perbatasan. Pada saat ini, di tim di luar perbatasan, tatapan Sin Rui jatuh pada titik lemah perbatasan. Dia berkata dengan sedikit kebingungan, mengapa saya merasa bahwa pembatasan di perbatasan di sini lebih kuat dari sebelumnya. Apakah kau yakin ini titik lemah perbatasan untuk memasuki galaksi? Seorang makhluk mekanik di sampingnya berkata dengan hormat, Tuan Sin Rui, kami datang ke sini sesuai dengan koordinat yang diberikan oleh guru besar. Guru besar tidak pernah melakukan kesalahan dalam hal ini, jadi pasti ada di sini. Sin Rui menganggup, mengeluarkan komunikatornya dan mengirim pesan ke naga hitam. Black Riff itu adalah pemimpin tim pelopor pertama. Dia sangat mengenal tempat ini. Biarkan dia keluar dan menyambut kita, kata Sin Rui ringan. Tidak lama setelah dia mengirim pesan itu, pusaran muncul tidak jauh dari perbatasan di depan mereka. Kemudian, seekor naga hitam besar melesat keluar dari pusaran itu. Itu adalah Black Riff yang disebutkan Sin Rui. Saudara Sin Rui, akhirnya kau datang juga. Aku sudah lama menunggumu. Black Riff mendarat tidak jauh dari sana, mata naganya yang besar menatap Sin Rui dan berkata dengan cukup antusias. Sin Rui berkata dengan dingin, karang hitam. Aku tidak menyangka kau bisa menyembunyikan pintu masuk dengan baik. Aku bahkan tidak melihatnya untuk beberapa saat. Sekarang, terima kami dulu. Setelah itu, Sin Rui melangkah masuk ke pusaran air. Dia bahkan tidak ingin memperhatikan Hei Jiao. Namun, Sin Rui hanya mengambil beberapa langkah sebelum dihentikan oleh Black Riff. Black Riff, apa maksudmu dengan ini? 3.525 Tim Fang Ward 2 Ekspresi Black Riff menjadi sangat serius. Sin Rui melihat ekspresinya dan merasa ada yang tidak beres. Apakah sesuatu yang besar telah terjadi? Saudara Sin Rui, aku punya hal yang sangat penting untuk kukatakan padamu. Ini terkait dengan apakah kita bisa mengalahkan Space Traveller atau tidak. Kata Black Riff misterius dengan ekspresi serius. Ekspresi Sin Rui juga menjadi serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, Black Riff, apa yang terjadi? Katakan padaku sekarang. Sikap Sin Rui terhadap Black Riff juga jauh lebih tenang. Meskipun kekuatannya jauh di atas Black Riff, Space Traveller telah datang ke Space Traveller sebelum dia. Namun, Hei Jiao telah datang ke Starry Sky jauh lebih awal darinya. Pemahamannya tentang Starry Sky jelas lebih tinggi darinya. Jika dia ingin tahu lebih banyak tentang Space Traveller dalam waktu singkat, dia harus mengandalkan informasi Black Riff. Black Riff memandang sekelilingnya dengan penuh misteri, seolah-olah dia benar-benar memiliki rahasia yang tak terkatakan. Saudara Sin Rui, masalah ini terlalu penting. Aku hanya bisa memberitahumu. Mereka. Black Riff menunjuk keselusin makhluk mekanis di belakang Sin Rui. Maksudnya jelas. Mata Sin Rui tampak tenang saat dia memerintahkan makhluk mekanik di belakangnya. Masuklah ke Space Traveller dan tunggu aku. Saya punya sesuatu untuk dikatakan kepada Saudara Black Riff. Makhluk mekanik dari tim pelopor sangat hormat dan tidak melawan perintah Sin Rui. Mereka semua memasuki pusaran pembatasan di perbatasan. Terumbu karang hitam, kamu boleh bicara sekarang. Sin Rui berdiri di tempat dan menatap Black Riff dengan tenang. Black Riff tersenyum dan tiba-tiba melesat keluar dengan cakar naganya. Angin astral yang mengerikan menyapu dan ruang di sekitarnya runtuh di bawah energi yang mengerikan itu. Ekspresi Sin Rui berubah drastis. Dia tidak menyangka Black Riff akan tiba-tiba menyerang dan terkena pukulan keras di dada. Bagaimanapun, Sin Rui adalah pembangkit tenaga listrik blight tingkat menengah keempat. Kultifasinya berada di tingkat yang lebih tinggi daripada Black Riff. Reaksinya sangat cepat. Saat Black Riff menyerang, dia merangsang pertahanan energinya. Asteris deng-deng-deng. Sin Rui mengerang dan memegangi dadanya. Dia menatap pelaku yang menyerangnya dan berteriak marah. Black Riff. Beranikah kau menyerangku? Apakah kau mencari kematian? Black Riff mencibir dan mengeluarkan bendera formasi. Tubuhnya memancarkan cahaya putih. Tidak bagus. Sin Rui dapat melihat sekilas bahwa bendera arai di tangan Hei Jiao adalah bendera arai untuk arai teleportasi sementara. Hei Jiao ingin melarikan diri. Sin Rui segera mengambil tindakan, tetapi sayangnya, itu tetap dimakan. Black Riff benar-benar menghilang dalam cahaya teleportasi. Hei Jiao, jangan biarkan aku menangkapmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu memohon kematian. Sin Rui meraung dan menyerbu menuju pusaran pembatasan di tepi langit berbintang. Wah. Namun, begitu Sin Rui mendekati pusaran pembatas, dia terhalang di luar. Pintu masuk ke pusaran pembatas itu sebenarnya tertutup. Huff. Black Riff bodoh, tidakkah kau tahu kalau aku memiliki perintah pemecahan formasi dari Grandmaster? Inilah satu-satunya titik lemah dari Wandering Starry Sky, dan ini juga merupakan batasan yang ditetapkan oleh Great Godmaster sendiri. Apakah orang ini secara naif berpikir bahwa saya akan diblokir di luar? Sin Rui mencibir, lalu mengeluarkan token emas dan melemparkannya. Tiba-tiba, riak-riak mengerikan dipancarkan dari token itu. Itu adalah riak-riak Metix, dan mereka melonjak seperti gelombang. KKK. Suara aneh terdengar dari pusaran pembatas. Energi pusaran pembatas melemah, dan cahaya pembatas meredup. Tepat ketika Sin Rui mengira lampu pembatas itu akan padam sepenuhnya, perintah penghancur formasi hancur berkeping-keping. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin perintah pemecah formasi milik Grandmaster tidak hanya gagal menghancurkan formasi secara menyeluruh, tetapi juga hancur? Sin Rui menatap cahaya pembatas yang lemah itu dengan tak percaya. Meskipun pusaran pembatas itu telah melemah, namun masih belum rusak. Berengsek, itu pasti perbuatan Black Reef. Black Reef, bajingan itu, beraninya dia terang-terangan tidak menaati perintahku. Jika aku menangkapnya, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Sin Rui menjadi murka dan mulai menyerang pusaran pembatas yang sudah melemah seperti orang gila. Jika pusaran pembatas itu berada pada puncaknya, Sin Rui tidak akan mampu menembusnya bahkan jika dia menghancurkan dirinya sendiri. Namun, pusaran pembatas itu menjadi sangat lemah setelah dipatahkan oleh perintah pemecah formasi. Dengan kekuatan Sin Rui, bukan tidak mungkin untuk menghancurkan formasi itu dengan paksa. Sementara Sin Rui dengan marah menghancurkan pusaran pembatas, belasan makhluk mekanik telah memasuki pusaran pembatas. Kemudian, mereka jatuh ke dalam keadaan berputar. Itu adalah susunan jebakan dan pembunuh. Seseorang telah menyiapkan susunan ini sebelumnya. Apakah dia mencoba menjebak dan membunuh kita? Makhluk hidup mekanis ini mengenali trap and kill Arrai di sekitar mereka sekilas. Mereka semua tidak percaya. Mereka baru saja tiba di langit berbintang dan seharusnya menerima sambutan paling meriah, tetapi mereka tidak menyangka akan disambut oleh kematian. Trap and kill Arrai segera diaktifkan. Uluhan makhluk mekanik itu pun terdesak, dan beberapa bahkan terluka parah. Zwa Wen, yang bersembunyi di dalam trap and kill Arrai, muncul tanpa suara. Dia muncul di belakang salah satu makhluk mekanis seperti hantu dan meninju bagian belakang jantung makhluk mekanis itu. Cahaya ungu menyala seperti pisau. Ukulan itu begitu mengerikan hingga langsung menembus punggung makhluk mekanik itu dan keluar dari dadanya. Kamu, kamu manusia, apakah kamu makhluk dari Pan Yustar? Makhluk mekanik yang disergap itu segera menyadari Zwa Wen di belakangnya. Ketika dia melihat wajah Zwa Wen dengan jelas, dia berteriak kaget. Dia merasa itu tidak dapat dipercaya. Tempat ini adalah benteng pertahanan tim pelopor mereka, dan juga perbatasan Pan Yustar. Tempat ini sangat tersembunyi. Secara logika, bahkan makhluk terkuat di Pan Yustar tidak akan dapat menemukan tempat ini. Akan tetapi kini, makhluk dari Pan Yustar telah muncul dan kekuatannya sangat mengerikan. Zwa Wen dingin, dan dia terdiam. Kekuatan ilahi yang menghancurkan mengalir dalam tinjunya dan menyerbu makhluk mekanis itu. Kekuatan itu benar-benar menghancurkan tubuhnya dan melenyapkan jiwa ilahinya. Kekuatan makhluk mekanik ini sangat biasa. Ia hanya berada di tahap tengah wabah pertama. Dengan kultifasi Zwa Wen saat ini, membunuh makhluk wabah pertama adalah hal yang mudah. Sekalipun itu adalah makhluk third blight, meskipun dia tidak bisa membunuhnya secara instan, dia bisa membunuhnya sepenuhnya dalam sepuluh gerakan. Serangan musuh, perhatian semuanya, ada penduduk asli Pan Yustar yang menyerang kita. Ketika makhluk mekanik itu mati, makhluk mekanik yang lain bereaksi dan bersikap waspada. Bang-bang-bang. Sayangnya, kekuatan makhluk mekanik ini sangat biasa. Yang terkuat lebih lemah dari Hei Rif dan masih dalam tahap awal wabah ketiga. Setelah kultifasi Zwa Wen menyerap cairan energi, ia mengalami terobosan dan kekuatannya meningkat pesat. Dengan bantuan formasi pembunuh, ia seperti dewa kematian di dalam formasi tersebut. Kemanapun dia lewat, akan selalu ada teriakan dan teriakan ketakutan dari makhluk hidup mekanis. Lalu, akan ada mayat di tempat kejadian. Ketika Zwa Wen menghancurkan bentuk kehidupan mekanik terakhir dengan pukulan, Hei Rif juga kembali dalam cahaya putih. Tuan, Shin Rui dengan paksa menghancurkan formasi. Dia terlalu kuat, aku khawatir pusaran pembatas itu tidak akan bertahan lama. Kata Hei Rif dengan hormat. Kami akan menunggunya di sini. Saat dia menghancurkan formasi, saat itulah dia akan mati. Zwa Wen mencibir. Dia duduk bersilah di luar pusaran pembatas dan menunggu dengan tenang. Hei Rif khawatir, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah sekian lama bersama, ia mulai memahami karakter Zwa Wen. Ia tahu bahwa orang ini memiliki tekad yang kuat dan sangat sulit untuk mengubah pikirannya. Kalau ada apa-apa, aku langsung kabur saja. Meskipun Shin Rui kuat, dalam hal kecepatan, dia mungkin tidak lebih cepat dariku. Hei Rif berpikir dalam hati. Dia bahkan memiliki sedikit harapan di dalam hatinya bahwa Zwa Wen akhirnya akan kalah dalam konfrontasi dengan Shin Rui. 3526. Shin Rui yang menyedihkan. Ledakan. Tiba-tiba, pusaran pembatas di hadapan mereka meledak, menyebabkan pecahan-pecahan pembatas yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah bagaikan kembang api. Sosok itu perlahan keluar dari pecahan penghalang yang menyelaukan itu dengan aura yang bergejolak. Sosok itu tidak lain adalah Shin Rui. Hei Jiao, kau benar-benar punya nyali untuk menyerangku secara diam-diam. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Apakah kamu menungguku untuk menghukummu? Shin Rui segera melihat Hei Jiao tidak jauh darinya. Adapun Zwa Wen, yang tidak jauh dari karang hitam itu, tanpa sadar dia mengabaikannya. Di mata Shin Rui, kultifator manusia ini jelas merupakan penduduk asli alam semesta, dan auranya tidak terlalu kuat. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa ini hanyalah tawanan Hei Jiao. Mata Hei Jiao penuh ketakutan, dan dia tetap diam. Di mana bawahanku? Shin Rui sangat sombong. Setelah melihat Hei Jiao, dia berpikir bahwa Hei Jiao tidak akan berani melarikan diri dan hanya bisa menunggu untuk dihukum. Sekarang Shin Rui bertanya tentang bawahannya, dia punya firasat buruk. Ada yang tidak beres. Apakah Anda berbicara tentang tumpukan besi tua ini? Kata Zwa Wen, dia melambaikan tangan kanannya, dan tubuh selusin makhluk mekanis yang baru saja dia bunuh berhamburan dari dunia besar. Shin Rui mula-mula tertegun saat melihat tubuh makhluk mekanik ini, lalu dia menjadi marah. Dasar semut kampung, kau membunuh bawahanku. Shin Rui merasa seperti akan menjadi gila. Dia secara agresif memimpin tim pelopor dari Golden Corner Sterry Sky untuk menyerang Wandering Sterry Sky. Namun, dia baru saja memasuki alam semesta, dan dia sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia sangat kesal. Kalau begitu aku beri kau kesempatan bunuh dirimu sekarang, saya tidak perlu melakukannya sendiri. Shin Rui menjadi tenang, dia masih sombong dan arogan, dan dia bahkan mengancam Zwa Wen untuk bunuh diri. Namun, Zwa Wen tersenyum. Dia mengeluarkan bendera formasi dan melemparkannya. Seketika serangkaian formasi jebakan dan pembunuh yang tersembunyi di sekitar Shin Rui muncul, lalu semuanya meledak sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Peledakan diri dari Half Step Heaven Cruising Trap and Kill Formation sungguh sangat mengerikan. Bola-bola energi dengan berbagai warna menyapu udara, membentuk serangkaian badai energi yang menyelaukan. Sosok Shin Rui lenyap seluruhnya, tenggelam oleh ledakan. Hei Jiao, ayo serang bersama. Ketika energi ledakan itu menyebar selama beberapa waktu dan mulai menunjukkan tanda-tanda padam, Zwa Wen melancarkan gerakannya. Cahaya ungu di sekujur tubuhnya tampak mengerikan, seperti patung biok ungu yang bening. Ah, orang pribumi terkutuk, beraninya kau memasang jebakan di sini dan berkomplot melawanku. Shin Rui meraung. Di tengah ledakan energi yang tak berujung, dia melepaskan diri, mencoba melarikan diri dari jangkauan ledakan yang mengerikan ini. Shin Rui kini dalam kondisi menyedihkan. Tubuhnya yang berkilau seperti logam penuh dengan benjolan dan memar. Darah hitam membasahi sekujur tubuhnya. Bahkan salah satu lengannya hancur karena ledakan itu. Shin Rui memang kuat. Ledakan formasi penembus langit setengah langkah telah melepaskan sejumlah energi yang mengerikan, namun ia mampu menahannya. Ia hanya mengalami beberapa luka serius, tetapi tidak mati. Saat Shin Rui hendak bergegas keluar dari jangkauan ledakan, Zua Wen sudah datang dan meninju. Tribumi, beranikah kamu? Ketika Shin Rui melihat Zua Wen berlari ke arahnya, matanya dipenuhi amarah. Pada saat yang sama, niat membunuh muncul di hatinya. Dia tidak menghindar, tetapi malah melancarkan pukulan. Dia tidak pernah menganggap Zua Wen hebat. Dia pikir dia hanya penduduk asli, jadi seberapa hebat dia. Ledakan. Tinju mereka saling beradu, dan riak-riak energi yang amat mengerikan pun meledak. Shin Rui, di sisi lain, terkejut. Dia benar-benar merasakan energi yang sangat mengerikan di tinju Zua Wen. Energi ini tidak asing baginya. Itu sebenarnya adalah kekuatan ilahi yang rusak, dan itu adalah kekuatan ilahi yang rusak yang sangat murni. Shin Rui mendengus dan jatuh ke dalam ledakan itu lagi. Sosoknya tenggelam lagi. Aduh! Sebaliknya, Zua Wen memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat, dan dia terus mundur. Ekspresinya menjadi sangat serius. Shin Rui sangat kuat, jauh lebih kuat dari Hei Jiao. Hanya karena kejadian ini saja, dia mengalami luka serius. Dia merasakan sensasi terbakar di organ dalamnya. Dia tahu bahwa organ dalamnya telah rusak. Ekspresinya serius. Perlu diketahui bahwa Shin Rui hanya mampu menunjukkan kekuatan ini setelah terluka parah akibat ledakan formasi tersebut. Jika Shin Rui berada di puncaknya, dia akan berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Dia akan terluka parah. Ah! Sialan pribumi! Shin Rui menjerit dan mengumpat dalam ledakan itu. Dia bergegas keluar lagi, tetapi kali ini, dia tidak menuju Zouan. Sebaliknya, dia pergi ke arah yang berlawanan. Hei Jiao! Zouan berteriak dengan tegas. Hei Jiao tidak jauh dari tempat Shin Rui berada. Hei Jiao tentu saja menyadari gerakan Shin Rui. Tubuh naganya yang besar menyapu dan mengayunkan ekornya ke arah Shin Rui, yang mencoba melarikan diri. Hei Jiao, beraninya kau bergabung dengan penduduk asli. Jika guru besar ilahi dan guru ilahi mengetahui hal ini, kau akan menjadi pengkhianat Golden Corner Sterry Sky. yang ingin dibunuh oleh semua orang di Golden Corner Sterry Sky. Shin Rui menyadari serangan Hei Jiao. Dia sangat marah dan mengutuk. Wah! Ekor naga Hei Jiao hancur berkeping-keping. Seluruh tubuh Hei Jiao terpental dan jatuh dengan keras ke tanah. Shin Rui tidak jauh lebih baik. Dia sekali lagi terhantam ledakan. Minumlah pil ilahi ini dan lanjutkan. Zouan bahkan tidak memikirkannya dan melemparkan pil ilahi kepada Hei Jiao. Dia terus-menerus waspada terhadap Shin Rui. Shin Rui terlalu kuat. Dia harus melukai Shin Rui sebanyak mungkin. Kalau tidak, dia harus menggunakan kartu truf terakhirnya untuk mengalahkan Shin Rui. Harga yang harus dibayar untuk menggunakan kartu truf terakhirnya terlalu mahal. Jika dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan menggunakannya sama sekali. Hei Jiao meminum pil ilahi dan sangat terkejut saat mengetahui bahwa lukanya pulih dengan cepat. Dia tahu bahwa ini pasti pil ilahi penghancur surga setengah langkah. Mungkinkah Zouan juga seorang alkemis penghancur surga setengah langkah? Saat Zouan terus mengeluarkan pil ilahi penghancur surga setengah langkah untuk menyembuhkan luka-lukanya, sebuah ide luar biasa muncul dalam benak Hei Jiao. Orang harus tahu bahwa pil ilahi pemecah surga setengah langkah sangat berharga di langit berbintang sudut emas. Sebagai seorang kultifator wabah ketiga tingkat menengah, jumlah pil ilahi pemecah surga setengah langkah yang telah diminumnya dapat dihitung dengan satu tangan. Namun, jumlah pil dewa pemecah langit setengah langkah yang dikeluarkan Zouan jauh lebih banyak daripada jumlah pil dewa pemecah langit setengah langkah yang pernah diperolehnya sebelumnya. Hal ini membuat imajinasi Hei Jiao menjadi liar. Lagi pula, selain seorang alkemis penghancur surga setengah langkah, bagaimana mungkin seorang kultifator biasa bisa mengeluarkan begitu banyak pil ilahi penghancur surga setengah langkah sekaligus. Memikirkan hal ini, tatapan Hei Jiao ke arah Zouan berubah. Tatapannya dipenuhi rasa hormat. Ini berarti bahwa penduduk asli yang telah menaklukannya bukan hanya seorang master aray ilahi pemecah surga setengah langkah, tetapi juga seorang alkemis pemecah surga setengah langkah. Selain itu, kekuatannya bahkan lebih kuat darinya. Tidak ada seorang jenius yang serba bisa bahkan di Golden Corner Sterry Sky. Ini agak terlalu mengejutkan. 3.527 Puncak Wabah Kedua Saat Sin Rui tampak diambang kematian, Zouan bergegas keluar dan melayangkan pukulan ke arah Sin Rui. Sin Rui terlalu lemah saat ini dan hanya bisa mengerahkan energi dalam tubuhnya untuk membentuk perisai pelindung di sekelilingnya untuk memblokir pukulan Zouan. Wah! Sin Rui telah kehilangan lengannya dan hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk menangkis serangan itu. Sayangnya, kekuatannya yang tersisa kurang dari 10% dan tidak dapat menangkis serangan Zouan di puncaknya. Dadanya tertusuk oleh pukulan Zouan. Ah! Aku tidak bisa menerima ini, dasar penduduk asli yang hina. Kalau kau tidak menipuku, aku pasti sudah membunuhmu dengan mudah. Sin Rui terlempar oleh pukulan itu dan terbanting keras ke tanah. Dia meraung ke langit, merasa telah ditipu. Dia sangat jelas mengenai kekuatan Zouan dan tahu bahwa kekuatan yang telah dia tunjukkan paling tinggi berada pada puncak wabah ketiga. Meskipun kekuatan semacam ini tidak buruk, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan puncaknya. Tidak akan sulit baginya untuk membunuh orang ini. Namun, dia telah ditipu. Penghancuran diri dari beberapa formasi ilahi pemecah langit setengah langkah telah meledakkannya. Sekarang, dia hanya memiliki kurang dari 10% kekuatannya yang tersisa, jadi dia ditekan dan bahkan hidupnya dalam bahaya. Bagi Sin Rui, ini terlalu memalukan dan merendahkan. Bang bang bang. Zouan memanfaatkan situasi tersebut dan terus menyerang. Ia tidak memberi Sin Rui kesempatan sedikitpun untuk bernapas. Ia meninju Sin Rui hingga tubuhnya meledak dan darah berceceran di mana-mana. Namun, Sin Rui sangat kuat. Tubuh dan jiwanya sangat kuat. Meskipun ia telah dihancurkan oleh Zouan berkali-kali, ia dapat dengan cepat bangkit kembali dan pulih setiap saat. Namun, setiap kali Sin Rui memadatkan kembali tubuh fisiknya, auranya akan sedikit melemah. Berlari. Wajah Sin Rui sangat pucat dan dia segera memilih untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa jika dia terus tinggal, dia akan benar-benar dipukuli sampai mati oleh Zouan. Dia telah ditipu. Ketika kekuatannya pulih, dia akan memberitahu Master Ilahi Agung di Golden Galaxy Steris Sky. Pada saat itu, dia akan berkumpul kembali dan membuat penduduk asli ini mati dengan menyedihkan. Sin Rui sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia bergegas menuju pintu keluar pusaran pembatas, ingin meninggalkan tempat ini. Saat Sin Rui hendak mencapai pusaran pembatasan, Hei Jiao muncul tanpa suara dan mengayunkan ekor naga hitamnya yang besar, memicu badai yang dahsyat. Aduh. Sin Rui menderita pukulan hebat di dadanya dan memuntahkan darah saat ia terpental. Hei Jiao, kamu pengkhianat. Sin Rui melihat naga hitam raksasa di pintu keluar pusaran pembatas dan Jiao hitam. Dia hampir bisa melarikan diri, tetapi dihancurkan oleh Hei Jiao. Studio Hei Jiao. Sin Rui, sebaliknya Rui, Sin Rui, Sin Rui Jiu, Sin Rui Studio Studio Studio. Aduh. Ao Studio, Sin 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 tubuh 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 tubuh, 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 es sin es. Dia, tubuhnya, tubuh tidak, tidak. Seberkas jiwa ilahi dengan cepat meninggalkan tubuh Sin Rui, mencoba melarikan diri dengan tenang. Sayangnya, mata Zuawan seperti obor. Dia telah melihat melalui gumpalan jiwa ilahi ini dan menangkapnya di telapak tangannya. Asli, kau tak bisa membunuhku. Kau tak tahu betapa kuatnya Golden Galaxy. Selama kamu tidak membunuhku, kamu akan mempunyai kesempatan hidup ketika Golden Galaxy mengambil alih tempatmu di masa depan. Ini satu-satunya kesempatanmu. Jiwa ilahi Sin Rui berteriak, tetapi ada sedikit kesombongan di matanya. Dia menggunakan galaksi emas untuk mengancam Zuawan. Bukankah aku telah membunuh banyak makhluk di Golden Galaxy? Kau hanya satu lagi. Senyum mengejek muncul di wajah Zuawan. Dengan jentikan jarinya, percikan api melesat keluar dan mendarat di jiwa Sin Rui. Seketika, jiwa Sin Rui terbakar seperti api padang rumput. Sin Rui menjerit, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Kemudian, dia terbakar habis oleh api. Tidak jauh dari situ, Hei Jiao melihat pemandangan ini, dan matanya penuh ketakutan. Status Sin Rui di Golden Galaxy jauh lebih tinggi darinya. Ia dulunya adalah orang kuat yang ia kagumi, tetapi sekarang, ia berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Saat memikirkan hal ini, mata Black Rift dipenuhi ketakutan saat dia menatap Zuowen. Dia harus mengakui bahwa orang aborigin di depannya ini benar-benar menakutkan. Dia memiliki kekuatan yang mengerikan dan merupakan master aray ilahi pemecah surga setengah langkah dan master alkimia pada saat yang sama. Sebaiknya jangan memprovokasi keberadaan seperti itu. Setelah menghancurkan jiwa ilahi Sin Rui, mata Zuowen dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mulai mengekstraksi cairan energi dari tubuh Sin Rui. Ia menemukan bahwa semakin kuat kultifasi makhluk mekanik ini, semakin kuat dan mengerikan cairan energi di dalam tubuh mereka. Tingkat energi yang terkandung juga sangat tinggi. Bagaimanapun, kultifasi Sin Rui berada di pertengahan tahap keempat blight. Cairan energinya jauh lebih kaya daripada makhluk hidup mekanis di ponselnya. Setelah mengekstrak semua cairan energi dari tubuh Sin Rui, Zuowen melakukan hal yang sama terhadap selusin bentuk kehidupan mekanik yang tersisa. Setelah melakukan ini, Zuowen melemparkan semua mayat makhluk hidup mekanik itu kepada Xiao Hei, membiarkannya memproses dan mencernanya secara perlahan. Dia memperkirakan bahwa bahan-bahan berharga dari bentuk kehidupan mekanik ini akan cukup untuk membiarkan Xiao Hei maju ke alam lain. Setelah melakukan semua itu, Zuowen mengonsolidasikan pusaran pembatasan dan memasang lapisan demi lapisan pembatasan yang rumit. Dia sangat yakin bahwa bahkan jika Grandmaster Galaksi Emas datang sendiri, akan sulit baginya untuk melanggar batasan yang ditetapkannya. Selain itu, ia juga memasang banyak batasan pemantauan di permukaan pusaran pembatas. Begitu seseorang melanggar batasan tersebut, Zuowen akan dapat mendeteksinya. Pada saat itu, ia akan segera bergegas ke sini dan memperkuat titik-titik lemahnya. Zuowen kembali ke reruntuhan kastil logam dan dengan santai membuat gua tempat tinggal di sana. Kemudian, ia memerintahkan tubuh manusianya yang sebenarnya untuk mengasingkan diri. Ia ingin menyerap semua cairan energi bumi yang baru saja diperolehnya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Waktu pun berlalu, dan sebulan pun berlalu dengan cepat. Rumah gua yang berdiri di atas reruntuhan kastil logam itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan aura yang mengerikan melonjak dari rumah gua itu. Kaca! Pada akhirnya, rumah gua itu tidak dapat menahan aura yang mengerikan ini dan runtuh menjadi ketiadaan. Sosok yang memiliki aura perkasa perlahan berjalan keluar. Dia tak lain adalah Zuowen. Mata Zuowen berbinar, dan ada senyum tak kentara di sudut mulutnya. Setelah menyerap cairan energi dari selusin makhluk hidup mekanik, ia berhasil menembus puncak wabah kedua. Ia tidak jauh dari wabah ketiga. Dia masih memiliki cairan energi Sinrui yang belum digunakannya. Cairan energi Sinrui sangat murni, dan tingkat energinya sangat tinggi. Jika Zuowen menyerap cairan energi Sinrui, ditambah persepsinya yang mengerikan, kemungkinan besar dia akan berhasil menerobos lagi dan maju ke tahap awal wabah ketiga. Namun, Zuowen tidak melakukan itu. Dia tahu bahwa wabah kedua sudah sangat mengerikan, jadi wabah ketiga, wabah bumi, hanya akan lebih mengerikan lagi. Dia sama sekali belum siap melewati wabah ketiga, jadi dia tidak ingin menerobosnya dengan gegabuh. Kecuali dia dapat menemukan beberapa metode atau barang yang dapat melemahkan wabah tersebut. Zuowen pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya, namun hal itu sangat langka, dan semuanya tak ternilai harganya. Jika dia cukup beruntung untuk menemukan sesuatu yang dapat melemahkan wabah, Zuowen yakin bahwa dia dapat melewati wabah ketiga. Dia tidak akan ragu dan langsung menggunakan cairan energi Sinrui untuk menerobos wabah ketiga. Sudah waktunya meninggalkan tempat ini. 3528. Mayat burung Phoenix yang menyala-nyala. Zuowen menunggangi kepala Heijiao, menerobos kegelapan parit alam dan tiba di atasnya. Heijiao, kalian tetaplah tinggal di parit alam dan jaga perbatasan. Jika terjadi sesuatu, segera kirimi aku pesan. Setelah memberi Heijiao beberapa instruksi, Zuowen meninggalkan parit alam dan menuju ke wilayah monster. Kekuatan Heijiao tidak buruk. Jika dia mengikuti Xi'an, dia pasti akan menjadi petarung yang hebat. Namun, penampilan Heijiao terlalu aneh. Terlebih lagi, tubuhnya sangat besar sehingga dia pasti akan menarik banyak perhatian. Terlebih lagi, Heijiao adalah makhluk mekanis, jadi dia tidak bisa berubah. Ini adalah kelemahan makhluk mekanis. Karena itu, Zuowen tidak membawa Heijiao bersamanya. Dia hanya membiarkannya menjaga perbatasan parit alam. Setelah beberapa hari, Zuowen meninggalkan parit alam dan memasuki luar angkasa. Luar angkasa adalah tanah kematian. Tidak ada planet dengan bentuk kehidupan di sini. Yang ada hanya planet mati, redup dan tak bernyawa. Saat itu, karena defor, bintang baju sirah surgawi adalah satu-satunya planet dengan kehidupan di luar angkasa. Zuowen telah bangkit dari bintang baju sirah surgawi. Namun, bintang armor surgawi hampir hancur. Pada akhirnya, Zuowen telah menyempurnakannya dan menempatkannya di dunia besar. Meskipun luar angkasa sunyi senyap, Zuowen merasakan keakraban yang mendalam. Bagaimanapun, ini adalah asal-usulnya. Mata Zuowen menunjukkan ekspresi nostalgia. Dia mulai mengikuti ingatannya, menuju ke tempat di mana bintang armor surgawi dulu berada. Tak lama kemudian, ia tiba di lokasi lama bintang armor surgawi. Tidak ada satu planet pun di sini, bahkan sisa-sisa meteorit pun tidak ada. Yang tersisa hanyalah kekosongan. Indra ketuhanan Zuowen langsung tersapu dan mulai menyelidiki sekelilingnya. Ia ingin menemukan sesuatu yang tidak biasa. Kiwa dewanya telah mencapai puncak luar angkasa ini. Ia sangat kuat dan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tak lama kemudian, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres di luar angkasa. Dia merasakan aura yang membara di sini. Namun, aura yang membara ini sangat lemah. Jika kesadaran jiwanya tidak kuat, dia tidak akan mampu mendeteksinya. Indra keilahian Zuowen mengikuti aura yang membakar dan menyelidiki lebih dalam. Tak lama kemudian, dia menemukan aura terlarang yang kuat jauh di dalam retakan itu. Aura yang menyala-nyala itu keluar dari batasan itu. Zuowen mengeluarkan cakram susunan tulang binatang dan mulai memecahkan batasan di sini. Saat ia terus menguraikan, Zuowen menjadi semakin terkejut. Ini karena dia menemukan bahwa batasan ini sangat luar biasa. Itu sebenarnya adalah batasan yang setengah langkah menuju Heaven Brickertier. Terlebih lagi, ini bukan pembatasan penghancuran langit setengah langkah biasa. Hal ini sangat mengejutkan Zuowen. Zuowen menghabiskan beberapa hari sebelum akhirnya berhasil menembus batasan di kedalaman kehampaan. Setelah dia menyingkirkan cakram pembentukan tulang binatang, pusaran air yang kuat muncul di depannya. Aura panas yang membakar menyerang wajahnya, seolah-olah ada tungku di dalamnya. Dia tahu bahwa pusaran itu adalah pintu masuk ke kedalaman kehampaan. Zuowen melangkah ke dalam pusaran air. Dia segera menemukan bahwa ada dunia kecil di dalam pusaran air tersebut. Namun, dunia kecil ini dipenuhi dengan api merah yang tidak pernah padam. Seperti dunia tungku, suhunya sangat tinggi. Di dunia api kecil ini, hal yang paling menarik perhatian adalah banyaknya gunung api di tanah. Gunung-gunung itu menyala dengan api yang tak pernah padam, dan sangat menyilaukan. Tak lama kemudian, Zuowen menyadari ada sebuah istana yang terbakar dengan kobaran api yang mengerikan di pegunungan di pusat dunia kecil. Istana ini sangat besar dan menempati hampir seperlima dari seluruh pegunungan. Zuowen menemukan bahwa permukaan istana masih ditutupi dengan lapisan pembatasan. Dia menghabiskan banyak tenaga dan akhirnya berhasil menembus batasan di permukaan istana. Setelah memasuki istana, dia melihat seekor burung phoenix api besar di dalamnya. Lebih tepatnya, itu adalah mayat burung phoenix api. Burung phoenix api ini sangat tampan. Meskipun sudah mati, aura di tubuhnya masih menakutkan. Ekspresi Zuowen serius, phoenix api ini pastilah merupakan pembangkit tenaga listrik 5th Blight saat masih hidup. Kekuatannya tidak akan lebih lemah dari Tripure Ones dan Wutaiji. Namun, ia telah mati dan sekarang menjadi mayat. Di depan mayat burung phoenix api, ada sebuah prasasti batu merah. Pada saat ini, beberapa kata besar muncul di prasasti batu. Yang ditakdirkan, kau memiliki garis keturunan phoenix yang langka, dan kau bahkan telah lulus ujianku. Kau dapat mengambil warisanku. Saya harap Anda tidak akan merusak reputasi klan phoenix saya di masa mendatang. Zuowen bergumam pelan. Dia tahu bahwa warisan burung phoenix api telah diambil oleh orang lain. Zuowen sama sekali tidak terlihat kesal. Dia telah memperoleh warisan pangu, dan itu jauh lebih baik daripada warisan burung phoenix api. Terlebih lagi, dia memiliki dugaan samar. Bukankah istrinya, Mu Cheng Sui, memiliki garis keturunan phoenix? Mungkinkah orang yang memperoleh warisan phoenix adalah Mu Cheng Sui? Memikirkan hal ini, mata Zuowen berbinar. Dia merasa tebakannya kemungkinan besar benar. Pada saat yang sama, Zuowen menghela napas lega. Jika orang yang memperoleh warisan burung phoenix api itu benar-benar Mu Cheng Sui, maka Mu Cheng Sui seharusnya aman. Akan tetapi, benak Zuowen dipenuhi dengan gambaran orang suci klan iblis yang pernah dilihatnya di kota Dewa Bertuah. Sosok itu terlalu mirip dengan Mu Cheng Sui. Seolah-olah mereka diukir dari cetakan yang sama. Aku harus bertemu dengan orang suci klan iblis ini. Tatapan mata Zuowen tegas. Dia merasa bahwa saintes dari klan iblis kemungkinan besar adalah Mu Cheng Sui. Dia harus memastikannya sebelum menuju ke wilayah klan iblis. Zuowen mencari-cari di dunia kecil itu selama beberapa saat, tetapi dia tidak menemukan apapun. Kemudian, dia meninggalkan tempat itu. Mayat burung phoenix api tampak sangat kuat, tetapi esensi di dalam tubuhnya telah lama hilang. Zuowen menduga bahwa orang yang memperoleh warisan itu pasti juga memperoleh saripati burung phoenix api. Orang itu pasti telah terlahir kembali, dan kultivasinya pasti telah meningkat pesat. Kalau tidak, bahkan jika burung phoenix api telah mati begitu lama, saripatinya tidak akan hilang begitu saja. Ketika Zuowen menuju ke wilayah klan iblis, jauh di galaksi Panyu, di dalam buah langit berbintang di puncak pohon Hongmeng Primordial, ribuan tahun cahaya jauhnya. Inilah langit berbintang emas. Di tengah-tengah langit berbintang emas berdiri sebuah istana mekanik yang besar. Di dalam istana, seorang Master Ilahi dalam jubah logam sedang diam-diam melihat ke layar besar di depannya. Guru Ilahi, mengapa kamu menelponku? Pada saat ini, sebuah gambar muncul di layar. Itu adalah seorang pria parubaya. Namun, kulit dan penampilan pria parubaya ini dipenuhi dengan kilometalik, seolah-olah dia adalah robot yang terbuat dari logam. Guru Ilahi, tim pelopor pertama dan kedua yang saya kirim semuanya menemui musibah. Selain orang yang bertanggung jawab atas tim pelopor pertama, Hei Jiao, yang masih hidup, yang lainnya sudah meninggal. Kata Master Ilahi dengan hormat. Sang Guru Ilahi terdiam. Kemudian, dia berkata dengan marah, apa yang terjadi? Hei Jiao dari tim pelopor pertama berada di pertengahan peluruhan ketiga, dan Sin Rui dari tim pelopor kedua berada di pertengahan peluruhan keempat. Dengan kekuatan seperti itu, selain dari dua pusat kekuatan terkuat di langit berbintang asli, hanya sedikit orang yang dapat menandingi mereka. 3529. Kota Surgawi. Sang Guru Agung Ilahi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, Guru Agung Ilahi. Aku juga tidak yakin tentang ini. Tim Sin Rui baru saja memasuki galaksi pengembara ketika mereka mengalami kecelakaan. Bahkan aku baru mengetahuinya. Bukankah Hei Jiao masih hidup? Bukankah kau sudah bertanya padanya? Mata Sang Guru Ilahi tampak dingin. Ekspresi Guru Besar Dewa tampak tidak wajar saat dia berkata, Hei Jiao tidak menjawabku. Aku menduga dia mengkhianati kita. Alasan mengapa Sin Rui mengalami kecelakaan begitu cepat mungkin karena keterlibatan Hei Jiao. Maksudmu Hei Jiao berkolusi dengan penduduk asli galaksi pengembara? Apakah Hei Jiao kehilangan akal sehatnya? Apakah dia tidak tahu bahwa dengan kekuatan Golden Corner Starry Skyland kita, cepat atau lambat, kita akan menaklukkan Wandering Starry Skyland? Guru Ilahi merasa terkejut. Sebenarnya, aku juga tidak begitu memahaminya. Bagaimanapun, penjelasan ini adalah yang paling masuk akal. Mungkin Hei Jiao ditundukkan oleh para ahli galaksi pengembara dan dipaksa untuk berpartisipasi dalam pemusnahan tim Sin Rui. Kata Guru Besar Ilahi dengan suara yang dalam. Huff, aku tidak peduli apakah Hei Jiao dipaksa atau tidak. Kirim tim pelopor lainnya untuk menangkap pengkhianat Hei Jiao itu. Juga, apakah kau sudah memikirkan cara untuk memecahkan formasi teleportasi yang mengarah ke galaksi pengembara? Hanya bisa memindahkan belasan orang dalam satu waktu. Terlalu lambat, jika semua pasukan galaksi sudut emas kita dipindahkan ke sana, akan memakan waktu lama dan membuat musuh waspada. Kata Guru Ilahi dengan suara yang dalam. Sang Guru Agung Ilahi menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, Tenanglah, Guru Agung Ilahi. Saat ini saya sedang meneliti formasi teleportasi yang dapat memindahkan ribuan orang sekaligus. Formasi ini akan selesai dalam waktu seratus tahun. Namun, saya khawatir tim pelopor tidak dapat dikirim dalam waktu singkat. Saya telah membongkar formasi teleportasi yang mengarah ke galaksi pengembara, dan saat ini saya sedang menelitinya. Jika saya mengaturnya ulang, itu akan menunda waktu penelitian. Sang Guru Ilahi Agung tampak gelisah saat mengatakan hal ini. Kalau begitu lupakan saja. Setelah kau berhasil meneliti formasi teleportasi berskala besar, kami akan mengirim pasukan ke galaksi pengembara dan mendudukinya secara langsung. Hei Jiao, pengkhianat itu, hanyalah ikan di talenan. Sang Guru Ilahi tidak keberatan, dan ia mengizinkan Sang Guru Ilahi Agung untuk melanjutkan penelitiannya. Setelah beberapa dorongan, ia menghilang dari layar. Wilayah Demon Domain sangat luas. Ketika Zhuawan memasuki Demon Domain, dia dihentikan oleh para pengawal ras iblis. Setelah Zhuawan mengeluarkan beberapa kristal asal Dao Surgawi bermutu tinggi, dia bahkan tidak perlu memeriksa identitasnya dan dengan mudah memasuki Domain Iblis. Setelah memasuki Domain Iblis, mata Zhuawan dipenuhi kebingungan. Alam Iblis pada mulanya memiliki delapan surga, tetapi ketika ia memasuki alam Iblis, ia tidak dapat melihat jejak sedikitpun dari delapan surga itu. Pada awalnya, kedelapan surga tersebut dipisahkan oleh jarak tertentu dan memiliki perkemahannya masing-masing, dengan banyak sekali batasan dan penjaga di perbatasannya. Namun kini, delapan surga telah menyatu sepenuhnya. Tak ada lagi batas atau permusuhan seperti sebelumnya. Setelah alam Iblis bersatu, makhluk hidup di delapan surga sebelumnya telah sepenuhnya dirasuki Iblis, menjadi Iblis sejati. Tentu saja, penampakan klan Iblis lebih mirip dengan klan manusia, tetapi sebagian tubuh mereka masih memiliki jejak klan Iblis. Dahulu kala ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika klan Iblis berada di wilayah surgawi primitif, mereka merupakan klan besar yang setara dengan klan Dukun, dan klan manusia hanyalah cabang dari klan Iblis. Namun, bakat klan manusia terlalu kuat, dan kecepatan reproduksi mereka melampaui klan Iblis dan klan Dukun, sehingga kecepatan perkembangan klan manusia sangat cepat, melampaui klan Iblis dan klan Dukun dalam sekejap, dan akhirnya terpisah dari domain surgawi primitif. Karena asal usul inilah terkadang sulit untuk membedakan antara klan manusia dan klan Iblis berdasarkan penampilan. Namun, klan Iblis memiliki aura Iblis unik yang tidak dimiliki klan manusia. Untuk membedakan antara klan manusia dan klan Iblis, seseorang hanya perlu membedakan apakah orang tersebut memiliki aura Iblis. Meskipun ada banyak anggota klan manusia yang datang untuk berdagang di domain Iblis, jumlah mereka cukup banyak. Tetapi klan manusia bukanlah klan Iblis, dan akan terlalu tiba-tiba baginya untuk memasuki domain Iblis sebagai anggota klan manusia. Untungnya, teknik kekacauan primordial milik Zuawan sangat luar biasa, dan memiliki kemampuan untuk meniru aura. Jadi ketika Zuawan memasuki domain Iblis, dia telah menggunakan teknik kekacauan primordial untuk meniru aura Iblis. Efek tiruan teknik kekacauan primordial sangat sempurna. Bahkan seorang ahli Vif Blight tidak akan dapat mengetahui bahwa orang dengan aura Iblis yang luar biasa itu sebenarnya adalah anggota klan manusia. Setelah memasuki wilayah Iblis, Zuawan segera mengetahui bahwa kota inti wilayah Iblis adalah kota surgawi ilahi Iblis. Itu adalah kota terbesar dan terpenting di wilayah Iblis. Sebagian besar ahli terkuat dari domain Iblis berkumpul di sini, dan itu merupakan tanah suci domain Iblis. Dan Santo Iblis Donghuang Taiyi memimpin kota surgawi ilahi Iblis. Tiga hari kemudian, Zuawan tiba di kota surgawi Iblis ilahi tanpa henti. Setelah membayar cukup banyak kristal asal hukum surgawi, Zuawan dengan lancar memasuki kota. Harus dikatakan bahwa kota surgawi dewa Iblis memang besar dan megah. Kota ini sebanding dengan kota dewa dukun milik klan dukun, dan bahkan lebih besar dan lebih mewah. Kebanyakan orang di kota surgawi Iblis ilahi berasal dari klan Iblis, tetapi ada juga beberapa manusia dan ras lain dari domain surgawi primitif. Zuawan belum pernah melihat kota seperti ini dengan begitu banyak ras yang bercampur sebelumnya. Bagaimanapun, baik itu primitive heavenly domain atau suanmi heavenly domain, orang-orang yang tinggal di kota-kota tersebut pada dasarnya adalah anggota klan mereka sendiri. Hah, Tuan, Anda juga datang ke kota surgawi Iblis? Tiba-tiba, terdengar suara terkejut yang menyenangkan. Zuawan menoleh untuk melihat dan menemukan seorang gadis muda cantik berlari tergesa-gesa. Zuawan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar mengenal gadis ini. Dia adalah salah satu anggota karavan yang dia temui di parit surgawi. Saat itu, pemimpin rombongan, Liu Cheng Feng, secara khusus memperkenalkan gadis ini. Namanya tampaknya Lier, dan dia adalah cucu perempuan Liu Cheng Feng. Lier tiba di depan Zuawan, sangat senang. Pada saat yang sama, dia tidak berani terlalu dekat dengan Zuawan. Saat itu, di parit surgawi, adegan mengerikan Zuawan melawan naga hitam masih terbayang jelas dalam ingatannya. Dia tahu bahwa pemuda yang penampilannya tidak begitu menarik ini sebenarnya adalah seorang pembangkit tenaga listrik tingkat setengah alam penghancur surga yang mengerikan. Orang kuat semacam ini, bahkan di kota surgawi Iblis Ilahi, juga merupakan orang kuat puncak. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di kota surgawi Iblis Ilahi. Tindakan kecil Lier terlihat oleh Zuawan, tetapi dia tidak keberatan dan hanya tersenyum tipis. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan ada sekelompok orang yang mengikuti di belakang Lier. Orang yang paling menonjol dalam kelompok ini adalah seorang pemuda berhidung bengkok yang memimpin. Mata pemuda berhidung bengkok ini dipenuhi dengan kekejaman, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa aura pembunuh yang mengerikan seperti ini hanya bisa dihasilkan dengan bertarung sepanjang tahun. Lebih baik, siapa dia? Pemuda berhidung bengkok itu melangkah maju, sengaja mendekati Lier, lalu menatap Zuawan dengan tatapan tidak bersahabat. Mata Lier yang indah menunjukkan sedikit ketakutan. Dia jelas agak takut pada pemuda berhidung bengkok itu. Tuan ini adalah 3530. Baili Kiuling Oh, jadi begitulah adanya. Anda berhutang nyawa kepada Thunderbolt Trading Fem kami. Kultifasimu tidak buruk, jadilah antek tuan muda ini. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kata pemuda berhidung bengkok itu dengan dingin. Ketika Zuawan menggunakan mantra primordial untuk meniruki iblis, ia juga menyembunyikan basis kultifasinya. Basis kultifasi yang ia tunjukkan sekarang hanyalah basis kultifasi dari seorang penguasa genesis tahap awal. Pemuda berhidung bengkok itu masih muda, tetapi basis kultifasinya tidak buruk. Dia telah mencapai level Dewa Penciptaan. Terlebih lagi, para penjaga di belakang pria berhidung bengkok itu bahkan lebih mengesankan. Mereka semua pada dasarnya adalah penguasa langit, dan yang terkuat di antara mereka adalah seorang lelaki tua berjubah biru, yang sudah berada di tahap tengah alam penguasa langit. Status pemuda berhidung bengkok ini di perusahaan perdagangan Thunderbolt tidaklah rendah. Perlu diketahui bahwa pemimpin rombongan, Liu Cheng Feng, hanyalah seorang genesis lord tingkat puncak. Konon katanya ia memiliki status tertentu di Thunderbolt Trading Firm. Akan tetapi, melihat jajaran pemuda berhidung bengkok ini, basis kultifasi dan status Liu Cheng Feng sungguh tidak seberapa. Tidak mengherankan jika Li, er takut kepada pemuda berhidung bengkok ini. Jelap aku. Pemuda berhidung bengkok itu melihat bahwa Zuawan sedang berpikir keras dan tidak menjawabnya. Wajahnya langsung menjadi gelap, dan suaranya menjadi agak tajam dan dingin. Zuawan menatap pemuda berhidung bengkok itu dengan acuh tak acuh. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi dia juga tidak berniat menjadi antek pemuda berhidung bengkok itu. Maaf, saya tidak bermaksud bergabung dengan faksi manapun. Sambil berbicara, Zuawan memberi isyarat kepada liar untuk mengikutinya. Ia merasa liar dipaksa mengikuti pemuda berhidung bengkok ini. Liar menatap pemuda berhidung bengkok yang ekspresinya semakin buruk. Dia sangat khawatir, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia ingin menyingkirkan pemuda berhidung bengkok ini, dia hanya bisa mengikuti Zuawan. Dia tahu betul seperti apa kekuatan Zuawan. Mampu mendapatkan perlindungannya jelas merupakan berkah yang telah dia kembangkan di kehidupan sebelumnya. Memikirkan hal ini, Liar menggertakkan giginya dan mengikuti Zuawan. Lebih baik, apakah kamu memberontak? Beraninya kau mengikuti semut yang tidak termasuk golongan manapun. Ketahuilah, jika aku ingin menghancurkan semut ini sampai mati, aku hanya perlu menggerakkan satu jari saja. Ketika pemuda berhidung bengkok itu melihat bahwa Liar benar-benar ingin pergi bersama Zuawan, dia akhirnya meledak. Beberapa bawahannya di belakangnya segera menghalangi jalan Zuawan. Apa? Kamu ingin bertarung? Di dalam kota surgawi Saga Iblis, dinyatakan dengan jelas bahwa tidak seorang pun diizinkan bertindak atas kemauannya sendiri. Jika tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Zuawan berbalik dan menatap acu-ta'acu pada pemuda berhidung bengkok itu. Membunuh tanpa ampun? Sungguh lelucon. Percayalah, aturan sudah mati, tetapi manusia masih hidup. Aturan ini hanya berlaku untuk kalian semut tanpa latar belakang. Aku adalah tuan muda dari salah satu dari empat perusahaan dagang besar, Thunderbolt Trading Company. Jika aku ingin membunuh seseorang di Demon Divine Heavenly City, mengapa aku perlu menjelaskannya? Pemuda berhidung bengkok itu mencibir. Tak lama kemudian, dia berkata dengan nada sinis, tangkap kedua orang ini dan segera bunuh orang itu. Tangkap Lier dulu. Aku ingin membawanya kembali dan menikmatinya dulu sebelum membunuhnya. Oh, benar. Lier, kau membuatku sangat tidak senang. Kakekmu, Liu Cheng Feng, juga harus meninggal. Jika saatnya tiba, aku akan membiarkan dia dikuburkan bersamamu. Kalian berdua akan memiliki teman saat kalian pergi ke Yellow Springs. Pada saat ini, banyak penonton berkumpul di sekitar. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa orang yang bertanggung jawab adalah Tuan Muda dari perusahaan perdagangan Thunderbolt, Lei Lingyun, mereka berdiskusi dengan suara pelan, mata mereka menunjukkan rasa takut. Jelas, perusahaan dagang petir sangat berpengaruh di kota surgawi iblis ilahi ini. Hai, bukankah ini Tuan Muda Lei? Mengapa kamu begitu marah? Tiba-tiba, suara wanita yang renyah dengan nada mengejek terdengar pelan. Zua Wen tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Ia melihat bahwa tidak jauh dari sana, sekelompok puluhan orang berjalan dengan anggun. Orang yang memimpin adalah seorang wanita dengan aura heroik. Meskipun wanita ini tidak dianggap cantik, dia juga sangat menyenangkan dipandang. Terutama aura heroik yang terpancar dari tubuhnya memberinya persona yang unik. Liar menyusut di samping Zua Wen dan dengan tenang memperkenalkan, Tuan, ini adalah Tuan Muda dari perusahaan dagang Spirit Phoenix, salah satu dari empat perusahaan dagang besar, Ba Ili Kyuling. Statusnya sama sekali tidak kalah dengan Lei Lingyun. Zua Wen mengangguk, Liar telah lama diam-diam memberitahunya tentang status empat perusahaan dagang besar di alam Iblis. Menurut Liar, di alam Iblis, selain Istana Suci Iblis, kekuatan yang paling kuat adalah keempat perusahaan dagang besar ini. Terlebih lagi, dibalik keempat perusahaan dagang besar ini diam-diam didukung oleh para pembangkit tenaga listrik setengah langkah dari alam pemecah surga. Zua Wen agak terkejut, alam Iblis adalah salah satu dari tiga wilayah besar bersama dengan alam Surgawi Suan Mi dan alam Surgawi Primitif. Tidak terdapat pembangkit tenaga listrik alam pemecah surga setengah langkah di alam Surgawi Suan Mi dan alam Surgawi Primitif, tetapi sebenarnya ada lebih dari satu di alam Iblis. Namun tak lama kemudian, Zua Wen menyadari bahwa bukan berarti wilayah Surgawi Suan Mi dan wilayah Surgawi Murni tidak memiliki seorang pun ahli yang setengah langkah menuju alam pendobrak surga, melainkan para ahli tersebut semuanya telah memasuki tempat pengakses surga. Dan para ahli alam Iblis yang setengah langkah dari alam pemecah surga jelas tidak memasuki alam rahasia pencapaian surga. Lagipula, waktu pembentukan alam Iblis terlalu singkat, dan dapat dianggap sepenuhnya independen. Mayoritas ahli alam pemecah surga setengah langkah di sini tetap berada di alam Iblis. Terlebih lagi, Zua Wen menduga bahwa jumlah pembangkit tenaga listrik alam pemecah surga setengah langkah di alam Iblis seharusnya sangat sedikit. Lebih jauh lagi, mayoritas seharusnya adalah pembangkit tenaga listrik yang selamat dari zaman kuno. Mungkin tidak ada pembangkit tenaga listrik alam pemecah surga setengah langkah yang baru maju. Lei Lingyun mengerutkan kening. Ia menatap Bai Li Kiuling yang berjalan perlahan dan berkata dengan suara serius, Bai Li Kiuling. Ini masalah keluarga kita. Mungkinkah Anda juga ingin ikut campur? Sudut mulut Bai Li Kiuling sedikit melengkung, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, Lei Lingyun, tentu saja aku tidak akan ikut campur dalam urusan keluargamu. Tapi kamu juga tahu kepribadianku. Aku suka wanita cantik, semakin murni kecantikannya, semakin aku menyukainya. Berbicara sampai di sini, Bai Li Kiuling menatap liar yang meringkuk di samping Zuawan dan berkata, Aku datang hari ini untuk kecantikannya. Si cantik kecil ini begitu murni dan cantik, aku menginginkannya. Wajah Lei Lingyun menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, Bai Li Kiuling, dasar orang mesum. Liar adalah anggota perusahaan dagang Thunderbolt saya, Bukan anggota perusahaan dagang Spirit Phoenix Anda. Bai Li Kiuling tersenyum tipis dan berkata, Fena asal daosurgawi tingkat tinggi. Saya ingin membeli orang yang cantik ini. Lei Lingyun tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Bai Li Kiuling ini begitu kaya dan sombong, Benar-benar menggunakan urat nadi asal daosurgawi tingkat tinggi untuk membeli seorang wanita. Ini benar-benar terlalu boros. Bagus. Jika kau benar-benar memberiku urat nadi asal daosurgawi tingkat tinggi, Liar adalah milikmu. Lei Lingyun bukan orang bodoh. Meskipun dia bernafsu, dia juga tahu beratnya masalah ini. Nilai urat nadi asal daosurgawi tingkat tinggi jauh melampaui Li, R sendiri. Dan jika dia menginginkan wanita, itu terlalu mudah. Ada banyak wanita, jika liar ini tidak menginginkannya, maka dia tidak menginginkannya. Wajah liar pucat pasti. Dia tidak menyangka Lei Lingyun akan mengkhianatinya begitu saja, dan bahkan tidak berkonsultasi dengan pendapat pribadinya. Ini adalah token transfer. Di arah timur laut wilayah iblis, ada urat nadi asal daosurgawi bermutu tinggi. Itu milik perusahaan perdagangan petir milikmu sekarang. Dan gadis cantik ini adalah milikku. Bai Li Kiuling melemparkan sebuah token kepada Lei Lingyun dengan sangat lugas. Lei Lingyun menerima token itu. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, dia menyuruh orang membawa liar pergi dan menyerahkannya kepada Bai Li Kiuling. Apakah kalian semua sudah berkonsultasi dengan pendapat liar? Tatapan mata Zwa Wen tenang, suaranya yang acuh tak acuh keluar. Namun Lei Lingyun tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada mengejek, siapa kau sebenarnya? Kau akan langsung mati, masih saja membuat keributan di hadapanku. Kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah seseorang. Berbicara sampai di sini, tatapan Lei Lingyun langsung menjadi tajam. Dia berkata dengan dingin, apa yang masih kalian tunggu? Langsung kalahkan dia. Terima kasih telah menonton!